Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Welcome back to the English class today with Ibu Tiani And let's start our class by saying basmalah together Bismillahirrahmanirrahim And also a doa Rabbi Zidni Ilman Which means my lord increase me in knowledge Today we are going to learn unit 5 My hobby is painting Silahkan dibuka buku paketnya halaman 58 Kita akan sama-sama mempelajari beberapa hobi dalam bahasa Inggris The first one is reading books Reading books Membaca buku Jika kalian ingin bertanya Apa hobi kamu? Bahasa Inggrisnya adalah What is your hobby? What is your hobby? My hobby is reading books Apa hobi kamu? Hobi saya adalah membaca buku Kita lanjutkan Yang kedua ada flying kites Flying kites Menerbangkan layang-layang Contohnya Contohnya What is your hobby? Apa hobi kamu? My hobby is flying kites Hobi saya menerbangkan layang-layang Berikutnya Painting Painting Melukis What is your hobby? My hobby is painting Apa hobi kamu? Hobi saya melukis The next one is cycling Cycling Bersepeda What is your hobby? Apa hobi kamu? My hobby is cycling Hobi saya bersepeda Berikutnya ada dancing Dancing Menari What is your hobby? My hobby is dancing Hobi saya adalah menari The next one is swimming Swimming Berenang What is your hobby? Apa hobi kamu? My hobby is swimming Hobi saya Berenang Kemudian Playing piano Playing piano Bermain Piano What is your hobby? My hobby is Playing piano Piano Apa hobi kamu? Hobi saya bermain Piano 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 The last one is playing soccer Playing soccer Bermain sepak bola What is your hobby? What is your hobby? Apa hobi kamu? My hobby is playing soccer Hobi saya bermain sepak bola Selanjutnya Selanjutnya kita akan belajar mengenai keterangan waktu dalam bahasa Inggris Dibuka buku paketnya halaman 64 Halaman 64 Di task 9 Task 9 Ada 8 keterangan waktu Ibu akan jelaskan satu persatu Yang pertama ada once Ulangi setelah ibu Once Artinya Sekali Once Kemudian Twice Twice Dua kali The next one ada Every day Every day Setiap hari Kemudian Every week Every week Setiap minggu Once a week Once a week Once Sekali Week Minggu Jadi Once a week Artinya Sekali Seminggu Atau Satu kali dalam satu minggu Kemudian ada Twice a day Twice a day Dua kali sehari Kemudian Three times a day Three times a day Tiga kali sehari Yang terakhir ada Four times a month Four times a month Empat kali sebulan Dibuka bukunya ke halaman selanjutnya Di halaman 63 Halaman 63 Kita akan Membuat kalimat Dengan menggunakan Keterangan waktu Dalam bahasa Inggris Yang pertama Contohnya I read books Twice a day Ulangi setelah ibu I read books Twice a day Artinya Saya membaca buku Dua kali sehari Twice a day Dua kali Sehari The next one We go cycling Every Sunday We go cycling Every Sunday Kami bersepeda setiap hari Minggu Every Sunday Setiap hari Minggu Selanjutnya Dibuka halaman 65 Halaman 65 Ada percakapan Antara Dua orang Bernama Putri Dan Laura Ibu akan Bacakan Laura Bertanya Kepada putri Do you like Dancing Putri? Apakah Kamu Suka Menari Putri? Putri Menjawab Yes I do Ya Saya Suka Laura Bertanya Lagi How often Do you Practice Dancing? How often Do you Practice Dancing? Seberapa Sering Kamu Berlatih Menari? Putri Menjawab I Practice Dancing Three Times A Week Aku Berlatih Menari Tiga Kali Seminggu Sekarang Gantian Putri Yang Bertanya Kepada Laura Do you Like Reading Books Laura? Apakah Kamu Suka Membaca Buku Laura? Laura Menjawab Yes I Do Ya Saya Suka How How often Do you Read Books? Seberapa Sering Kamu Membaca Buku? Laura Jawabnya I Read Books Every Afternoon Aku Membaca Buku Buku Setiap Sore Kemudian Di bawahnya Ada Percakapan Kembali Sorry Kita Buka Halaman 66 Halaman 66 Ini Tugas Untuk Hari Ini Ibu Akan Contohkan Terlebih Dahulu Disitu Ada Percakapan Antara Jeffrey Dan Agus Jeffrey Bertanya Do you Like Playing Soccer? Apakah Kamu Suka Bermain Sepak Bola? Agus Answer Yes I Do Ya Aku Suka How Often Do you Play Soccer? Seberapa Sering Kamu Bermain Sepak Bola? Agus Menjawab I Play Soccer Twice A Week Aku Bermain Sepak Bola Dua Kali Dalam Seminggu Atau Dua Kali Seminggu Kemudian Untuk Tugasnya Nanti Dibuat Seperti Ini Agus Likes Playing Soccer He Play Soccer Twice A Week Agus Suka Bermain Sepak Bola Dia Bermain Sepak Bola Dua Kali Seminggu Ini Yang Ibu Tulis Warna Merah He Plays Kata Play Bermain Ditambahkan Akhiran Huruf S Karena Subjeknya Adalah Agus Atau Dia Laki Laki He Jika Subjeknya He Dan She Maka Kata Kerjanya Ditambahkan Huruf S Misalkan Play Menjadi Place Read Menjadi Reads Kemudian Paint Menjadi Paints Seperti itu Jika Subjeknya I You We They Maka Tidak perlu Ditambahkan Akhiran Huruf S Untuk Tugas Halaman 66 Keterangan Waktunya Boleh Bebas Tidak Perlu Seperti Yang Contoh Misal Ibu Contohkan Untuk Nomor Satu Misalnya Rafa Like Swimming He Swims Once A Week Rafa Suka Berenang Dia Berenang Satu Kali Seminggu Kemudian Kita Lanjutkan Pembelajarannya Ke Halaman 67 Disini Ada Dua Gambar Kemudian Kalian Pilih Lebih Suka Yang Mana Ibu Contohkan Disini Ada Gambar Reading Books Dan Playing Piano Ibu Misal Lebih Memilih Membaca Buku Daripada Bermain Piano Dilihat Kata-kata Yang Ditebalkan I Prever Reading Books To Playing Piano Aku Lebih Suka Membaca Buku Daripada Bermain Piano Prever Artinya Lebih Suka Kemudian Ada Kata Sambung To Artinya Daripada I Prever Reading Books Aku Lebih Suka Membaca Buku To Playing Piano Daripada Bermain Piano Contoh Yang Kedua She Prevers Dancing To Painting Dilihat Melukis He He Prevers Cycling To Flying Kites Dia Lebih Suka Bersepeda Daripada Menerbangkan Layang Layang He Prevers Dilihat Karena Subjeknya He Maka Ada Tambahan Huruf S He Prevers Contoh terakhir Ada Kumpulan Anak-anak Yang Bermain Bola Volley Dan Bermain Sepak Bola Ternyata They Prevers Playing Soccer To Volleyball Mereka Lebih Suka Bermain Sepak Bola Daripada Bola Volley They Prevers Playing Soccer To Volleyball Tugas Hari ini Seperti yang Sudah Ibu Jelaskan Adalah Task 13 Page 66 Tugas 13 Halaman 66 Fill Fill the Blanks Below The Pictures Dikerjakan Number One Until Six Dan Tugas Yang Kedua Seperti Tadi Ada Dua Gambar Kemudian Itu Terserah Kalian Kalian Lebih Suka Bermain Bola Atau Berenang Kemudian Nanti Diisi Misal Ibu Contohkan Lagi Nomor Satu Ibu Lebih Memilih Berenang Daripada Bermain Bola So I Prefer Swimming To Playing Soccer Kalau Kalian Lebih Suka Bermain Bola Berarti Kalian Isi Sesuai Dengan Keadaan Kalian Kemudian Diisi Nomor 2 3 Dan 4 Jadi Tugas Hari Ini Ada 10 Soal Sekian Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Hari Ini Stay Healthy And Jangan Lupa Untuk Selalu Wash Your Hand Wear Your Mosque And Avoid Crowded Places Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Pembelajaran Bahasa Inggris Berikutnya